Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Antara ini, satu, keajaran Islam mudah dimengerti dengan alkaus syahad. Dua, syaratnya mudah, hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketiga, Islam disebarkan dengan cara damai dan bijaksana. Karena agama Islam itu agama rahmatan di alam ini, itu rahmat untuk seluruh alam. Cara penyebaran agama Islam Agama Islam dapat disebarluaskan di Indonesia dengan menempuh beberapa cara. Antara lain, yang pertama, melalui perdagangan, yaitu penyebaran ajaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua, melakukan pernikahan dengan penduduk beribumi. Yang kini, dilakukan oleh para modalit yang datang dari perusahaan, sekarang berkenal dengan mengenai Islam. Yang ketiga, melalui kesanian budaya. Yang ketiga, melalui kesanian budaya, yaitu sarana da'wah, disesuaikan dengan keadaan setepat semuanya. Seni wayang Tokoh-tokoh dan cerita dalam wayang sebagai gambaran ajaran Islam. Terus, kemudian seni musik kerbana, cokekan, dan lain-lain. Dengan berkembangnya Islam ke seluruh penyelidikan Indonesia, maka bermunculan kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan pertama kanannya kerajaan sama berapa aset. Kerajaan pertamanya bernama Tuhan Al-Sawad. Dan kerajaan Islam pertamanya kerajaan matahari di seluruh. Sekian dari Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.